Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aramati Bapak Dr. Salim Ketua Majul Syuruh PKS Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Sheikh Bapak Sekian Setiap hari berkomunikasi dengan saya Terima kasih Ananda, Rahaye, Agus Dan juga tadi ada Surah Ali Dan wabir khusus Surah Anies Bahswedan Dan seluruh pengurus PKS Dan seluruh kader-kader yang hadir Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat Atas milat PKS yang ke-21 Semoga terus berjaya Selama ini PKS Kita mengetahui partai yang sangat disiplin Sangat taat kepada aturan Dan tentunya mempunyai kemampuan yang besar Di DPR Ada sembilan partai Kita tahu semua Tiga Yang memakai Nama Demokrat Partai Demokrat Partai Demokrat sendiri Partai PDAP Perjuangan Dan juga Nasional Demokrat Nasdem Dan yang lainnya ada Kebangkitan Ada amanah Ada persatuan Dan lain-lain Karya Hanya PKS Yang memakai nama Keadilan Sejahtera Yang merupakan Tujuan kemerdekaan Yang tercantum dalam Undang-undang dasar Muka adima yang tidak bisa Boleh dirubah Yang Mengatakan Bahwa Tujuan kita merdeka Adalah merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan makmur Sama dengan Sejahtera Kita sudah merdeka Kita sudah bersatu Walaupun kadang-kadang konflik Kita sudah berdaulat Yang harus Terus dijaga Di tingkatan Ialah keadilan Dan Kesejahteraan Kanilah Nama itu penting Bukan hanya untuk dikenal Tapi merupakan Falsafah hidup Merupakan tujuan Tentu Demokrat juga Mempunyai tujuan yang sama Dengan cara Demokrat Demokrat itu cara Untuk mencapai tujuan Kalau PKS Berbicara tentang tujuan Kadang-kadang Kadang-kadang itu Bukan hanya untuk Menjadi nama Tapi harus menjadi Palsafah hidup Dari anda semua Yang hadir di sini Menjadi tugas sehari-hari Daripada semua Kadang PKS Untuk menjaga Keadilan Dan Kesejahteraan Bangsa ini Selama kita berdeka Ada 15 kali konflik Mulai daripada Mediun RMS PDI Permesta Tim-tim Poso Ambon Nga Aceh Kalimantan Dan sebagainya Sepuluh konflik itu Karena ketidakadilan Aceh tidak Memerontak Karena ingin Syariah Itu bukan Dia merasa Ekonomi Aceh Sangat kaya Tapi mendapat Lebih sedikit PDI Permesta Berontak Bukan karena ingin Merdeka Tapi kenapa Daerah kurang Diperhatikan Itulah Ambon Poso Bukan konflik Agama awalnya Konflik Tentang Keadilan Politik Jadi Keadilan Adalah Fodas yang penting Dalam kehidupan Kita semua Kesejahteraan Adalah Selalu Menjadi tujuan Bangsa Apa saja Kita semua Kita semua Bertanggung jawab Saya pernah 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 menjadi menteri PKS Pernah Pemerintah Bersama-sama Tentu Di bawah Pak SBE Karena itulah Kita bertanggung jawab Ke negeri ini Dengan yang sama Dengan siapapun Karena kita Bertanggung jawab Yang sama Maka kita mempunyai hak yang sama Untuk membajukan negeri ini Kita berbicara partai tempat ini Pulang tahun partai Apa Kenapa Partai didirikan Dalam Pancasila yang keempat Sila empat Kerakyatan Yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Artinya Kita Menuju Bangsa ini Dengan Musyawarat Perwakilan Karena itulah perlu Tidak mungkin Cerat 270 Tidak Berkumpul Bersama Karena itu Ada Perwakilannya Dan Perwakilannya Itu adalah Partai Sehingga Fungsi Partai Adalah Sangat penting Seperti disampaikan Juga oleh Pak Salim Bahwa Mewakili Seluruh rakyat Memang Begitulah Dimanapun Sejarah Partai Di Indonesia Tentu Berubah Sesuai zaman Partai Yang pertama Dirikan Indis Partai Yang Dirikan Oleh Dr. Cip Tumang Kusomo Pak Dewantoro Kemudian Serikat Islam PNI Juga PKI Ada Partai Katolik Adalah Fungsi Waktu Kesadaran Berbangsa Jaman Jepang Mesyu Berdiri Sebagai Wadah Masyarakat Islam Jaman Kemerdekaan Pak Bungkarno Mula-mula Banyak Partai Kemudian Disederhanakan Dengan Prinsip Nasakob Nasional Agama Dan Komunis Suharto Dengan Demokrasi Terpimpin Menjawabkan Dari banyak Partai Menjadi Tiga Partai Dan Demokrasi Yang dipimpin Itu Menjawabkan Partai Saya Selalu Menang Reformasi Merubah Semua Itu Kita Berada Di sini Kena Hasil Reformasi Kumpul PKS Apa Maknanya Bahwa Memang Perubahan Demi Perubahan Adalah Sesuai Jamannya Tadi Disampaikan Pak Salim Lanjutkan Yang Baik Sempurnakan Yang Mula Sempurna Dan Ganti Yang Tidak Bermanfaat Ini Sangat Penting Karena Tanpa Perubahan Karena Kenapa Kita Menetapkan Presiden Itu Hanya 10 Tahun Pengalaman Sebelumnya Makin Lama Makin Mundur Demokrasi Makin Mundur Pemerintahan Kemudian Timbul Revolusi Tahun 65 Tahun Menjatuhkan Bung Karno Tahun 98 Menjatuhkan Paharto Suatu Kebiasaan Yang Kurang Baik Untuk Satu Bangsa Kan Itulah Maka Ada Pembatasan Pendapatan Maka Siapapun Yang Ingin Keluar Dari Batasan Itu Berarti Melanggar Kehendak Rakyat Melanggar Tujuan Kita Bernegara Itulah Tentu Bahagian Daripada Upaya Itu Sendiri Tentu Menjadi Tujuan Kita Bersama Bahwa Kita Menuju Suatu Tujuan Apakah Kita Sudah Mencapai Kejahteraan Ya Ada Perubahan Dari Pendapatan 2,000 3,000 4,000 Per Kapital 6,000 Cukup Dan Dibanding Dengan Negara Sekitar Kita Singapura Jauh Malaysia Jauh Sailan Jauh Sedikit Lagi Apabila Kita Tidak Bergerak Dengan Baik Tanpa Perubahan Firm Akan Lebih Baik Dari Kita Karena Itulah Maka Usaha Bersama Ini Sebagai Rakyat Sebagai Bangsa Yang Tanggungjawab Bersama Adalah Suatu Kewajiban Bersama Semua Berhak Keadilan Juga Harus Dijaga Karena Banyak Pihak Juga Tidak Menjaga Keadilan Baru-baru Ini Viral Kenapa Jalan Di Lampung Di Jambi Dan Juga Di Makassar Rusak Luar Biasa Di Lampung Pihak Kita Bangga Bahwa Pemerintah Juga Waktu Saya Pemerintah Mempunyai Jalan Tol 2.600 Kilometer Kita Penting Kalau Tidak Macet Untuk Lebaran Dan Lain Penting Sekali Jalan Tol Tetapi 170.000 Kilometer Jalan Rusak Di Indonesia Itu Data BPS Artinya Adalah Orang Bisa Menganggap Kalau Mau Jalan Baik Hanya Orang Mampu Yang Bisa Jalan Baik Karena Dibayar Tapi Rajalan Rakyat Yang Dijalai Tiap Hari Oleh Petani Kita Oleh Pedang Kecil Kita Oleh Siapapun Rusak Tidak Diperbaiki Itu Ketidakadilan Untuk Rakyat Contoh Yang Kecil Saja Sekali Lagi Saya juga Tidak Bertanggungjawab PKS Bertanggungjawab Kepada Ikut Dalam Pemerintah Dengokrat Apalagi Tapi Jangan Kita Lihat Sesuatu Dari Apa yang Dilihat Orang Lihat Yang Apa Dirasaikan Oleh Rakyat Bangsa Ini Pertahani Kena Tidak Bisa Bayar Jalan Tol Maka Jalannya Berlubang Itu Prinsip Keadilan Siapapun Nanti Persedia Yang Baru Harus Merubah Dua Banda Kenapa Jalan Tidak Sebaiki Menteri Pemuh Orang Hebat Tapi Dana Tentu Tidak Ada Karena Kita Memilih Proyek Yang Mahal Mahal Itu Manfaatnya Tidak Seperti Apa Diharapkan Itulah Keadilan Itulah Fungsi Peranan Partai DPR Untuk Melihat Itu Sejajar Sejajar Jernih Karena Para Anggota PDPR Pak Hidayat Nur Wahid Dipilih Untuk Bertindak Pemerintah Agar Bertindak Adil Dan Memakmurkan Rakyat Secara Bersama Sama Kita Kita Bersama Sama Harus Melakukan Itu Kita Bangga Akan Jalan Tol Tapi Jalan Yang Dijalani Hanya Yang Bisa Bayar Jalan Jalan Lainnya 30% Jalan Di Indonesia Sulit Dipakai Menurut BPS Bukan Untuk Saya Ini Contoh Ke Tidak Tadi Digambarkan Rumah Rumah Kedua Kita Memang Kaya Bangsa Ini Semua Punya Ada Batu Barat Ada Nikkel Ada Boksid Ada Aluminium Ada Bajak Ada Besi Tapi Yang Mengolahnya Sebaik yang Besar Dari Cina Bawa Buru Bawa Pekerja Bawa Modal Dan Kiri Negerinya Apa Yang Kita Dapat Pajak Tentu Tapi Pajak Pun Dikurangi Untuk Kepentingan Mereka Maka Alam Kita Tergerus Hanya Untuk Mendapat Sedikit Apakah Cina Menerima Pekerja Kita Untuk Menambah Cina Pasti Tidak Apakah Amerika Menerima Kita Orang Seribu Untuk Bekerja Di Sana Tentu Tidak Kenapa Karena Kita Atau Pemerintira Tidak Percaya Kepada Rakyatnya Sendiri Yang Mampu Saya Juga Sekarang Saya Pengusaha Tapi Sebelumnya Usaha Bukan lagi Saya Laksanakan Oleh Anak Saya Oleh Adik Saya Membuktikan Bahwa Bangsa Ini Maju Cuma Tidak Dipercaya Dulu Orang Mengatakan Semua Listrik Kasih Orang Asing Kerja Impor Saja Kita Bertekan Tidak Isyur Bangsa Ini Pekerja Bangsa Ini Sanggup Bikin Itu Dan Kita Buat 100% Buatan Rakyat PLTA Green Energy Sekarang Kita Bikin Smelter Semua Rakyat Mesti Pekuatan Cina Tidak Buatan Indonesia Bisa Kita Bikin 99% Pekerja Anak Anak Muda Dari Kampung Hanya Tiga Orang Dari Cina Untuk Mengawasi Pemasangan Yang Memang Kita Impor Dari Tapi Tidak Ada Tukang Alas Tidak Ada Pekerja Tidak Ada Mampu Jadi Percayalah Negeri Percaya Kekuatan Kita Kalau Kita Sendiri Tidak Percaya Kekuatan Kita Maka Bangsa Ini Tidak Percaya Seperti Ayat Yang Sampaikan Oleh Pak Doktor Salim Tadi Bangsa Merubah Kalau Bangsa Itu Yang Merubah Dirinya Negara Berubah Kalau Pemerintah Tidak Merubah Caranya Gandara Perubahan Itu Tidak Mutlak Untuk Semua Jerobah Tapi Apa Yang Mungkin Lebih Baik Itulah Tentu Tugas Kita Semua Untuk Mesejarakan Rakyat Ini Mesejahterakan Bangsa Ada Tersuah Yang Sangat Penting Antara Keadilan Dan Sejahtera Riset Bang Swiss Mengatakan Di Indonesia Itu Satu Persen Orang Menguasai Liga Persen Harta Nasional Satu Persen Kemarin Saya Pedato DHB Mengatakan Dari Sepuluh Rangkaian Cuma Satu Peribumi Cuma Satu Dari Seratus Kira Cuma Lima Belas Jadi Apa yang Dikatakan Tadi Benar Apakah Ini Negara Negeri Itu Yang Kita Butuh Tentu Tidak Tetapi Kita Merubah Diri Sendiri Kita Kekurangan Kenapa Orang Tionghoa Suku Suku Sipedagang Karena Dia Bekerja Keras Dia Pinter Mengelola Pasar Kita Tidak Salahkan Mereka Mari Kita Introspeksi Diri Bahwa Kita Juga Bisa Berusaha Bisa Jadi Pengusaha Yang Baik Rasulullah Berdagang Dari Umur 13 Sampai 40 27 Tahun Jadi Rasul Dan 40 Sampai 63 Jadi Lebih Lama Berdagang Dibanding Jadi Rasul Padahal Kita Dianjurkan Para Ulama Untuk Mengikuti Cara Hidup Rasulullah Tadi Pak Salim Harus Kaya Iya Tanpa Hodija Yang Kaya Tanpa Abu Bakar Yang Kaya Bagaimana Islam Bisa Berdakwa Bagaimana Islam Bisa Berkembang Tanpa Ada Yang Kaya Di Di Belakang Saya Selalu Katakan Dimana Ada Lima Rukun Islam Semua Tahu Kita Diajarkan Sejak Tambah Kanak Kita Tahu Syahadat Salat Puasa Zakat Haji Sebagian Besar Umat Islam Indonesia Ini Percaya Lima Tapi Dia Lakukan Hanya Tiga Kenapa Kerana Sakat Dan Haji Membutuhkan Kemampuan Materi Kerana Itulah Maka Kalau Kekayaan Indonesia Hanya Dikosai Satu Persen Kalau Dari Sepuluh Orang Mampu Hanya Satu Ribu Siapa Yang Salah Kita Yang Salah Ajaran Agama Mengatakan Habis Habis Salat Berjamaah Keluarlah Teberakan Untuk Mencari Rezeki Kenapa Kita Tidak Lakukan Itu Yang Benar Kerana Fondasi Daripada Agama Kita Kerana Itulah Harapkan BKS Punya Hanya Berbicara Kencak Tentang Politik Tidak Hanya Berbicara Apabila Ada Pemiru Dan Pilkada Tapi Berbicara Bagaimana Rakyat Sejahtera Berusaha Sebaik Itulah Kekurangan Kita Tidak Kita Tidak Kekurangan Politisi Kita Tidak Kekurangan Insinyur Kita Tidak Kekurangan Pemimpin Yang Orang Mau Jadi Gubernur Dan Sebagainya Tapi Kita Sekarang Ini Kekurangan Orang Yang Mau Berusaha Itulah Baru Bangsa Bisa Maju Dalam Sejarah Tentang Kemajuan Bangsa Ada Tiga Perkembangan Empat Perkembangan Pertama Ilmu Ilmu Akan Menjadi Teknologi Apabila Dikerjakan Teknologi Akan Menjadi Inovasi Dan Inovasi Bisa Menjadi Industri Apabila Ada Semangat Iura Swasta Tanpa Itu Ilmu Itu Akan Hanya Menjadi Tempat Bersikir Yang Tidak Mencapai Rakyat Itu Sendir Jadi Kekurangan Kita Bukan Soal Kita Masjid Di mana-mana Saya Ketua Masjid Tidak Ada Negara Yang Masjid Terbanyak Kita Di Malaysia Hanya 670 Masjid Waktu Saat Ketemu Raja Salman Saya Katakan Di Indonesia Ada 800 Masjid Dan Dia Terkejut Mengira Saya Katakan 8000 Sekarang Di Jakarta Ajanan 1000 Sehingga Kalau Manggrip Subuh Asan Bersamaan Di Mana-mana Ada Baik Tentu Juga Kadang-kadang Membisingkan Kalau Kita Tidak Atur Dengan Baik Sebenarnya Damiah Di Eropa Gereja Kosong Dan Banyak Gereja Sudah Jual Kita Membangun Masjid Di Amerika Dan Eropa Menjual Rumah Ibadah Masjid Indonesia Di Washington Itu Sebelumnya Gereja Jadi Kita Bersyukur Akan Kemajuan Itu Tapi Ekonomi Kita Bukan Kita Yang Menguasainya Kita Yang Maksud Adalah Kita Kita Ini Yang Hadir Sini Karena Itulah Maka Mari Jiwa Kita Kita Tidak Ingin Merusak Sapa Sampasangkan ITB Sampasangkan Jaman Dunah Tidak Boleh Merusak Yang Maju Biar Dia Maju Kita Belajar Yang Maju Dalam Rapa Pemuda Masjid Saya Katakan Dan Dua Pengurus DMI Kalian Ingat Hadis Rasulullah Utwul Ilmu Walau Bissin Belajarlah Sampai Di Cina Karena Di Sini Banyak Cina Buat Apa Ke Cina Belajar Ajar Jadi Bukan Kita Meruntuhkan Ini Tidak Belajar Jangan Menerima Nasib Barulah Kita Bisa Menciptakan Tujuan BKS Kesejahteraan Keadilan Dan Sejahtera Keadilan Maka Apa Yang Kita Hadapi Akan Datang Kita Hadapi Masalah Ekonomi Masalah Politik Masalah Kemanan Dan Juga Masalah Sosial Apabila Ini Berlangsung Terus Akan Terjadi Masalah Besar Kita Terus Sajangan Terulang 1965 66 74 68 Jakarta Dibakar Kita Tidak Mau Itu Karena Sebelum Itu Terjadi Maka Kita Harus Berkeadilan Dalam Ekonomi Berakilan Dalam Politik Tapi Kita Harus Berusaha Itulah Tentu Politik Penting Demokrasi Dan Reform Ekonomi Ada Masalah Dalam Meliruan Negeri Tadi Saya Bicarakan Mas Hayek Tadi Mengatakan Utang Besar Betul Setahun Bayar Bunga Dan Utang Lebih Seribu Triliun Terbesar Dalam Sejarah Indonesia Saja Merdeka Tentu Saya Juga Berada Dalam Soal Itu Walaupun Tetapi Kita Bisa Berbuat Masalah Sosial Sekarang Sudah Mulai Berbahaya Ibu-ibu Pakai Tas Bagus Sudah Mulai Musuh Masyarakat Apalagi Tas Hermes Bukan Dia Yang Salah Suaminya Yang Ditangkap Anak-anak Pakai Motor Besar Jadi Musuh Masyarakat Ada Foto Penjauhi Luar Negeri Berlibur Musuh Masyarakat Satu Langkah Lagi Apabila Ini Tidak Selesaikan Keadilan Akan Jadi Lagi Tahun 1998 Dan Kita Tidak Ingin Itu Kita Suhindari Itu Dengan Pemerataan Yang Adil Karena Itu Apapun Karena Itu Banyak Berkomentar Wah Pak Jika itu Rasis Justru Saya Menjaga Agar Tidak Jadi Rasis Kita Bebas Berbicara Tapi Yang Rasis Itu Klaim Merusak Akan Terjadi Apabila Tidak Ada Kedilan Tidak Ada Kemamuran 98 Begitu 74 Begitu Jarak Antara 74 25 Tahun Sekarang Selalu Jagalah Negeri Mari Kita Jaga Bersama Sama Tetapi Tidak Hanya Menjaga Rebut Kekuasaan Untuk Kemajuan Pemilu Itu Memang Merebut Kekuasaan Dengan Demokrasi Tapi Kekuasaan Harus Dibuat Untuk Itu Itulah Keamanan Masalah Papua Mudah-mudahan Tidak Terjadi Jadi Banyak Masalah-masalah Surah Hanis Hadindanya Lima Tahun Nandakan Bukan tempat yang Nyaman Untuk Mengurus Negeri Tetapi Kalau bisa Diselesaikan Merupakan Heroes Dan Pahlawan Kemanusiaan Kemajuan Berutang Gampang Tapi yang Susah Membayar Utang Kita Diwariskan Untuk Membayar Utang Tapi Pahlawan Yang Sebenarnya Ialah Yang Menyelesaikan Persoalan Pemberani Yang Sebenarnya Ialah Berani Untuk Tampil Menyelesaikan Persoalan Itulah Harapan Kita Semua Mari kita Bicara Ke PKS Bagaimana Partai Islam Jadi Bukan Hak Disampil Berbicara Senasional Harus Berbicara Keumatan Dan Anies Anda Berutang Sama PKS Anda Dipilih Pertama Bisa Diguverno Oleh PKS Dan Gerindra Sekarang Anda Didukung Lagi PKS Anda Berutang Banyak Dan Utang Itu Dibayar Bukan Dengan Uang Tapi Kalau Anda Yang Berhasil Anda Harus Selesaikan Masalah Ini Itulah Utang Yang Harus Dibayar Ke PKS Dan Seluruh Rakyat Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh